Setelah seluruh KPU Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah menetapkan daftar pemilih tetap di masing-masing wilayahnya Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap atau PDT pada hari Minggu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020 pagi Pelaksanaan rekapitulasi yang dimulai dari jam 9 pagi hingga selesai jam 12 siang tersebut dilaksanakan di Hotel Aquarius dan mendapat pengawasan ketat serta pengamanan dari aparat kepolisian Hadir dalam kegiatan rapat pleno tersebut Ketua KPU Provinsi Harmain Ibrahim beserta anggota KPU, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kalteng dan juga Bawaslu Kabupaten Kota serta perwakilan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah yang menjadi peserta hampir keada serentak tahun 2020 Dalam sambutannya, Harmain Ibrahim menuturkan bahwa rapat ini adalah untuk mengetahui langsung hasil pendataan terhadap DPT yang ada di Kalimantan Tengah oleh Bawaslu 14 Kabupaten Kota dan menetapkan jumlah pemilih tetap apabila ada kekeliruan dapat langsung dikoreksi Dari rapat pleno tersebut diketahui hasil keseluruhan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 1.572 TPS sebanyak 6.045 ditambah 4 TPS tambahan dan DPT sejumlah 1.698.449 dengan rincian laki-laki 871.972 dan perempuan 826.477 yang berada di Kalimantan Tengah Adanya jumlah daftar pemilih yang tidak sama dengan data yang diterima oleh perwakilan pasangan calon gubernur dan wagup pada saat rapat pleno berlangsung anggota KPU Kalteng menyampaikan jika itu merupakan hasil perbaikan Nah tadi yang seperti dari tim paslon 02 itu sebenarnya hanya terkait dengan penjelasan lebih detail dan itu nanti akan disiapkan, diberikan kepada semua paslon untuk bisa mereka mencermati artinya penambahan pemilih banyak penambahan pemilih kalau disini kan ada selisih bersihnya bertambah sekitar 15.000 tapi sebenarnya pemilih barunya lebih dari itu karena selain ada pemilih baru ada juga pemilih yang kalau istilah kita ditemeskan tidak memenuhi syarat jadi contoh ada pada saat proses perbaikan itu ternyata ditemui pemilih yang oh ini sudah meninggal oh ada yang ternyata ganda nama itu tercatat di lebih dari satu tempat kemudian ada juga yang ternyata terpandu masih lagi tidak dikenal itu bisa nah semua itu terekam catatannya ada di KPU Kalbaten Kota sehingga sebenarnya penambahan pemilih itu lebih dari jumlah yang selisih sekarang antara DPS, Datar Pemilih Sementara, dan DPP tapi terjadi juga penurangan di defense itu karena ada pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syaratan intinya bahwa sampai tadi ditetapkan istilahnya ditetapkan rekapitulasinya jadi tidak ada perubahan dari hasil di tingkat KPU Kalbaten Kota rapat pleno diakhiri dengan peneretanganan hasil keseluruhan dan jumlah DPT serta penyerahan kepada perwakilan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah tim liputan si ATV Media mengabarkan terima kasih 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 terima kasih